Mari kita panjatkan puji serta Rasul-Syukur kita kehadiran Allah SWT Yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah Kita dapat bersama-sama berkumpul di mosolah ini Buna melaksanakan sholat bisa secara jemaah Yang kedua kalinya sholawat serta salam Tak lupa selalu kita curahkan kepada bagi hidayah kita Yang ini lebih besar Muhammad SAW Yang ketiga kalinya disini saya akan menyampaikan seribu kultum Jadi sebelumnya saya ingin membuat kursus hidupan diantara kalian semua Jadi nanti apabila nanti saya melihat ada yang ribut ketika saya menyampaikan kultum Maka setelah saya kultum maka akan saya tunjuk orangnya itu yang kultum Adil? Disepakati ya Walaupun itu dari kelas tiga ataupun semuanya Yang saya sampaikan itu tentang masalah Al-Quran Jadi Al-Quran sudah menjadi pedoman sebagai di dalam umat Islam Dan juga terdapat hukum-hukum yang mengatur untuk masalah hidup kita Jadi Al-Quran itu juga terdapat undang-undang Dan lain sebagian yang terdapat tentang kehidupan dalam manusia Dan untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Jadi sebagian dari kita biasanya yang dari kalangan pondok pesantren Itu yang menginginkan menghapal Al-Quran atau pergi jauh dari kampungnya desanya Untuk menghapal Al-Quran sebagai mahkota yang kita berikan terhadap kedua orang tua kita Jadi bagaimana caranya kita agar bisa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Itu tergantung dalam diri kita masing-masing Yang pertama yang pastinya yang tidak ketinggalan itu adalah hidup kita Jadi untuk masalah mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Itu khususnya kepada diri kita sendiri itu lain-lain caranya Dan umumnya yang akan saya sampaikan disini Jadi yang pertama Jadikan Al-Quran sebagai ibaratnya yang spesial di hati kita Jadi bukan hanya kedua orang tua kita Dan juga teman-teman kita, sahabat kita Jadi ketika kita ingin menghapal Al-Quran Ataupun ingin berusaha mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Jadikan Al-Quran itu sebagai yang spesial di hati kita Jadi kalau hanya orang yang spesial di hati kita itu tidak luput Yang pertama pasti rindu akan dirinya Maksudnya Al-Quran Dan juga tidak akan ketinggalan seharipun atau seritipun untuk melihatnya Jadi biasanya orang yang remaja sekarang Yang mempunyai sudah rasa suka terhadap sama jenisnya Itu kita ubah kepada Ya ibaratnya kita palingkan sedikit kepada Al-Quran Jadikan Al-Quran seperti itu Jadi dengan seperti itu mungkin nanti kita akan bisa dekat kepada Al-Quran Contohnya mungkin nanti ketika kita sehari saja tidak membaca Al-Quran Ataupun tidak memegang Al-Quran Itu kita akan merasa rindu ataupun Ibaratnya gelisah di hati kita Mungkin kebanyakan orang seperti itu susah mengamalkannya Ya Termasuk dalam saya pribadi Susah untuk mengamalkan seperti itu Tapi karena mungkin kita disini diajarkan untuk terpaksa Jadi apapun alasannya Jadi ketika itu baik kita harus lakukan Dan yang kedua mungkin Di dalam Al-Quran Itu apabila ingin menjadi tafis Berarti sehari ketika kita memegang Al-Quran Kita harus membacanya dan menghapalnya Jadi untuk orang-orang yang ingin menjadi tafis Yang ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya Jangan sampai sehari kita tidak menghapal Al-Quran Al-Quran Walaupun seayat Tetapi ketika kita istiqomah Jadi seayat kita hitung sampai satu bulan Untuk yang laki-laki ini mungkin yang tidak ada halangan Itu bisa 30 ayat Ya seperti itu Jadi mungkin itu saja sedikit berikutnya dari saya Karena mungkin waktunya sudah 7 menit Saya lalu hilangkan dalam saya menyampaikan Saya meminta maaf Ataupun ada kesalahan dalam kesaharian saya Kesalahan dari pribadi saya yang kurang Ibaratnya kurang enak ketika kalian melihat saya Untuk ultim selanjutnya mungkin lihat dijakah Setelah ini untuk Semuanya Tidak ada yang saya tunjukkan Mungkin semua diperhatikan Mungkin hanya itu Saya feri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!